Alhamdulillah masih diberi umur panjang Sobat Kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan diberi rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, yarobal alamin Oke sahabat disini saya ke datangan ECO atau engine control Toyota ya Dengan tipe 4A FE Toyota punya ini ya Kondisinya seperti ini sahabat Kondisinya seperti ini Beliau Mau melakukan peremajaan di bagian komponen Khususnya di bagian kapasitor ya Tapi malah Apa sahabat ya Bisa dilihat ya Dan beliau menyuruh saya untuk merapikan Kira-kira seperti itu Ini saya videokan Saya upload Mungkin ke depan bermanfaat ya Khususnya buat sahabat-sahabat semua Yang mana mungkin mempunyai kendaraan Yang usianya mungkin di atas 10, 15, atau 20 tahun Itu menurut saya wajib ya Disini wajib ganti kapasitor atau elko Karena elko ini Kalau kita sudah memakai dengan Jangka tahunan Jangka tahunan mungkin 10, 15, atau 20 tahun Itu menurut saya pribadi wajib ganti Kira-kira seperti itu Oke sahabat kita coba Perbaiki sahabat ya Kita rapikan Ini jalurnya Kurang Sip ini ya Kita rapikan sahabat Saya nyalakan dulu untuk soldernya Oke sahabat Sambil menunggu Untuk timah es solder panas Ini Kalau memasang elko Jangan seperti ini sahabat ya Atau mengganti elko Satu pastikan tidak terbalik Dan kedua Jangan sampai bersinggungan Yang mana nanti bisa shot Atau koslet sahabat ya Kita lepas dulu sahabat Dan jika Jika diperlukan Kita bisa Krik sahabat ya Supaya Benar-benar Melengket ya Untuk kapasitornya Atau elko nya Sahabat ya Oke sahabat Disini sudah saya pasang ya Sudah saya pasang Mohon maaf Saya tidak videokan ya Saya pasang Sudah rapi Pastikan seperti ini ya Untuk memasangnya Benar-benar melengket Supaya tidak goyang Nah setelah itu Yang disini sahabat Kita potong sahabat ya Jangan panjang-panjang Kita potong Dan setelah itu Kita pastikan juga Jalurnya Benar-benar sampai ya Sahabat ya Karena Disini ada salah satu jalur Bisa dilihat ini sahabat ya Masih goyang ya Karena terangkat Untuk Jalurnya Kita Harus Cek Untuk jalurnya Apakah benar-benar Nyambung Apa tidak ya Kira-kira seperti itu Kita bersihkan Kita pakai kaca pembesar Pastikan Kita ukur juga Dan pastikan Tidak Mengalami Putus jalur Sahabat ya Atau shot Sahabat ya Kalau shot mungkin tidak Tapi kadang-kadang Tidak nyambung Sahabat ya Karena sudah terangkat Ini ada beberapa yang terangkat Sahabat ya Jadi saya harus mencari Jalurnya Sahabat Ada yang terangkat Nah seperti ini Sahabat Nah itu ya Sahabatnya goyang ya Kita harus cari Jalurnya Sahabat Yang mana jalurnya Jangan sampai Tidak nyambung Sahabat ya Kira-kira seperti itu Saya coba cari dulu Jalurnya Sahabat Kita bersihkan Terlebih dahulu Di masing-masing Kaki ya Sampai jumpa Sebenarnya untuk Echu ini Sahabat Kalau sudah selesai Bisa kita taruh Apa itu Sahabat Supaya anti karat Supaya tidak Kotor Kayak di Trapo-trapo Itu kan Ditaruh seperti itu Kalau bawaan pabrik Kita bersihkan Sahabat Yang sekiranya Mungkin ada karat Atau mungkin Anu Ini saya lihat Kotor Nanti ini bisa Menjadi penyebab Ini kalau tidak Salah Sahabat Kerusakan Pertama RPM Tidak mau naik Begitu Sahabat Kalau tidak Salah Seperti itu Mudah-mudahan Nanti Aman Sahabat Cuma sayang Sahabatnya Mungkin pemasangan Tidak Dividiokan Karena Beliau rumahnya Jauh Sahabat Oke Sahabat Saya periksa dulu Untuk jalur-jalurnya Ini Sahabat Jalur-jalurnya Putus Sahabat Jalur-jalurnya Dan positif Yang di Elko ini Hilang Ya Mungkin Sedikit Beliau paksa Jadi Disini Sedikit Saya Kerikan Sahabat Sedikit Kita Kerik Untuk Membuat Jalur Baru Dengan Ini Sahabat Kita Kerik Sedikit Sip Sedikit Sip 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 Zep Sip 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 S worship Sip Sip saya kasih banyak timah sahabat karena ini ground supaya bagus ya untuk groundingnya kayaknya sudah sahabat ini kok melengkung-melengkung ini sahabat ya kita tambah timah sahabat supaya bagus selamat menikmati oke sahabat sudah aman terkendali ya tinggal pengetesan harusnya sudah bagus sahabat ya sudah saya ukur semua nyambung semua jalurnya aman terkendali sahabat kiranya cukup sekian dulu sahabat jika ada salah kata hilaf mohon dimaafkan insya Allah merpanjang nanti bisa berbagi tips kembali tentunya buat sahabat dan saudaraku semua dimanapun anda berada jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya dan khusus buat saudaraku muslim dimanapun anda berada sekedar mengingatkan mari sama-sama kita berbagi sholat dan berbanyak sholawat tentunya akhir kata akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati